Halo adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah online di minggu ke-7 setelah Trinitatis bersama kakak, KNI Borusinaga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak di surga, terima kasih atas berkat dan karuniamu yang telah Bapak berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Kami orang-orang yang berdosa ya Bapak, ampuni akan kesalahan kami. Sebentar lagi kami mau mendengar firmanmu ya Bapak, berkati kami agar bisa mendengar dengan baik, mengerti pesan akan firmanmu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat hari minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yaakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kakak akan membacanya dan adik-adik mengikutinya dari rumah ya. Kita mulai Yaakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kotaanmu dan di sana kami akan tinggal setahun dan begadang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini atau itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perikop hari ini tentang hidup yang mengandalkan Tuhan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan pada Tuhan Yeremia 17 ayat 7 Sebelum kakak cerita ke perikopnya kakak mau mengingatkan kembali minggu yang lalu kita sudah membahas Yesus roti hidupku Yesus adalah roti kehidupan yang kekal adik-adik Yesus selalu mengenyangkan jiwa rohani kita Yesus selalu ada dan Yesus menyelamatkan umat manusia bagi yang percaya padanya Oleh karena itu kita harus hidup selalu mengandalkan Tuhan Nah adik-adik ada tahu ada yang tahu gak ya Siapa tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan Ayo coba jawab ya adik-adik Betul adik-adik ada Bapak Abraham ada Ayu ada Elia dan masih banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan adik-adik dan hari ini kakak mau bercerita satu tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan Nah adik-adik masih ingat cerita tentang Abraham? Masih ingat atau sudah sedikit lupa adik-adik? Tapi gak apa-apa adik-adik kakak akan ceritakan kembali ya Abraham dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah dan Tuhan mengendapi janjinya setelah itu Tuhan menguji kepercayaan Abraham lalu ceritanya apa lagi ya? Yuk kita simak bersama ya adik-adik Tuhan Allah berfirman kepada Abraham supaya membawa seluruh keluarganya pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya dan Tuhan Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar Abraham yang taat akan perintah Allah lalu berangkat bersama istrinya Sarai ayahnya Tera dan Lot keponakannya selama perjalanan Abraham Sarai, Lot, dan yang lain banyak hal yang terjadi tetapi Abraham selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan Allah sangat mengasihi Abraham lalu Allah berfirman kepada Abraham dalam suatu penglihatan Tuhan membawa Abraham keluar dan melihat bintang di langit dan Tuhan berfirman engkau akan memperoleh banyak keturunan seperti bintang di langit namun Abraham dan istrinya Sarah sudah semakin tua tanpa memiliki keturunan putra yang dijanjikan Tuhan tidak datang Sarah semakin tua untuk memiliki anak namun Tuhan baik adik-adik Tuhan mengenapi janjinya kepada Abraham dan Sarah di tahun berikutnya di usia Sarah 90 tahun Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Abraham yang sekarang berusia 100 tahun memberi nama anaknya Isaac yang artinya dia tertawa dengan penuh sukacita Abraham menyaksikan putranya tumbuh dari bayi sampai menjadi anak laki-laki lalu Tuhan menguji kepercayaan Abraham Tuhan Allah berfirman bawa pelah bawa putramu yang kau cinta Isaac ke wilayah Moria dan korbankanlah dia di gunung yang akan kutunjukkan kepadamu Abraham tahu Tuhan tidak ingin membunuh putranya tetapi Abraham tidak mau melanggar perintah Tuhan Abraham selalu percaya dan menaati perintah Tuhan keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan meletakkan kayu tersebut di atas bayu bahu Isaac lalu mereka membawa kayu korban bakaran dan Abraham membawa api dan pisau ketika sampai di sana Abraham mengikatkan Isaac dan meletakkannya di atas kayu korban bakaran lalu Abraham mengelurkan tangannya dan mengambil pisau Allah berfirman Abraham jangan bunuh anak itu jangan kamu apa-apakan dia sebab telah ku ketahui engkau takut akan Tuhan dan Abraham melihat seekor domba jantan tertangkap di semak melukar tanduknya terjepit dia mengambil domba jantan itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan korban bakaran sebagai gantinya An sebagai ganti anaknya Isaac dan Abraham memberi nama tempat itu Tuhan akan menyediakan lalu malaikat Tuhan berseru karena kamu tidak segan menyerahkan anakmu satu-satunya Tuhan akan memberikan dan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai Abraham Abraham memiliki karakter setia taat kepada Tuhan berani dan selalu mengandalkan Tuhan adik-adik Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri yang belum pernah dia datangi Abraham taat dan percaya kemana saja dia pergi akan selalu diberkati oleh Tuhan karena karakter Abraham yang takut akan Tuhan taat selalu mengandalkan Tuhan menjadikan Abraham amat disayang Tuhan lalu mengapa Tuhan menguji ketaatan dan kepercayaan Abraham ya Tuhan Tuhan ingin Abraham membuktikan ketaatan dan kepercayaannya yang tanpa syarat kepada Tuhan lalu bagaimana dengan kita adik-adik apakah kita selalu taat dan selalu mengandalkan Tuhan kita boleh saja membuat perencanaan seperti week nanti saya akan menonton film di bioscom liburan sekolah nanti saya ingin jalan-jalan ke kebun binatang atau pulang sekolah mau bermain dengan teman-teman ke taman atau lapangan atau kegiatan-kegiatan lain di luar jam sekolah seperti pulang sekolah nanti aku mau kursus bahasa inggris kursus biola atau melakukan camping bersama teman-teman dari sekolah atau masih banyak lagi rencana-rencana yang sudah kita buat dengan matang adik-adik nah pernahkah rencana-rencana yang sudah dibuat gagal atau tidak berjalan dengan seharusnya jika rencana-rencana yang sudah dibuat gagal apa yang adik-adik rasakan apa adik-adik merasa sedih atau merasa kesal atau merasa marah-marah jangan ya adik-adik seperti sekarang ini adik-adik kita sedang padami covid-19 mengakibatkan rencana-rencana yang sudah kita buat mungkin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu menjadi tertunda ya adik-adik kita tidak diizinkan belajar ke sekolah ibadah di gereja pergi ke mal menonton di bioskop naik pesawat atau pergi ke taman pergi ke tempat rekreasi atau bermain di tempat bermain pemerintah menyarankan kita untuk di rumah saja manfaat di rumah saja kita bisa banyak waktu berkumpul bersama keluarga kita menjadi paham teknologi dan pemerintah menyarankan kita untuk dilarang berkumpul ada pun manfaat dari dilarang berkumpul yaitu kita dapat mengurangi resiko terpaparnya virus dan kita bisa menjaga diri dan kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan seperti memakai masker cuci tangan tidak menyentuh mata dan wajah dan pada saat bersalaman bisa menggunakan siku atau namaste adik-adik kita hanya bisa membuat rencana ini dan itu yang menentukan rencana itu dapat terjadi hanya Tuhan saja adik-adik jadi apa yang harus kita lakukan ya adik-adik ingat ya adik-adik kita selalu mengandalkan Tuhan contoh apa saja sih yang mengandalkan Tuhan ya kita setia dan taat kepada Tuhan selalu melibatkan Tuhan di setiap perencanaan kehidupan kita yang kedua kita selalu berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh adik-adik seperti selalu berdoa sebelum dan selesai beraktifitas misalnya berdoa saat pagi hari saat memulai aktivitas sebelum mulai belajar online atau sebelum mandi makan kita berdoa dulu dan selesai beraktifitas di malam hari kita berdoa mengucap syukur atas berkat Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh beribadah sungguh-sungguh bisa juga rajin ibadah online dan membuat dan membuat kreatifitas setiap minggunya dan selalu berbuat baik adik-adik suka menolong orang lain jujur membuang sampah pada tempatnya dan selalu membantu orang tua adik-adik kita dibentuk dan serupa dengan Tuhan jadi hanya kepada Tuhan kita setia dan taat ya adik-adik perbuatan pura buatan apa saja adik-adik yang sebut setia dan taat yang pertama berkata dan berperilaku jujur yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari adik-adik yang ketiga rajin berdoa rajin beribadah rajin membaca firman Tuhan dan jangan lupa rajin belajar yang keempat suka menolong orang lain seperti kita menolong kakak adik kakek nenek teman sahabat tetangga dan yang lainnya dan yang terakhir kita juga harus menjaga lingkungan hidup kita dengan melakukan perbuatan perbuatan yang kakak sebutkan tadi kita bisa loh seperti Abraham dan Tuhan akan sangat sayang kepada kita adik-adik demikian cerita firman Tuhan hari ini kita tutup dengan doa ya adik-adik mari kita berdoa lipat tangan tutup mata tundukkan kepala mari kita berdoa terima kasih Bapak yang baik kami telah mendengarkan cerita firmanmu hari ini ajari kami ya Bapak untuk mengerti akan firmanmu dan mampukan kami ya Bapak untuk memiliki karakter seperti Abraham yang selalu setia taat dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami orang-orang yang berdosa ya Bapak ampuni segala kesalahan kami baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja agar tidak menghambat sukacita kami untuk memuji dan memilihkan namamu kami juga berdoa ya Bapak untuk dunia bangsa Bapak Presiden para dokter perawat dan keluarga kami berikan kami kesehatan ya Bapak agar kami mampu menjalani kehidupan di new normal ini dan kami dapat menjalankan sesuai dengan ancuran pemerintah yaitu protokol kesehatan dan semoga COVID-19 ini segera berakhir ya Bapak agar kami bisa beribadah kembali belajar kembali ke sekolah dan kami dapat bertemu kembali dengan teman-teman sahabat dan saudara-saudara kami yang lain terima kasih Tuhan Yesus juru selamat kami haleluya amin dadah adik-adik sampai ketemu minggu depan dadah adik-adik adik-adik Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus